Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Pris Karuri. Dirjen Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus marah besar atas dampak perang Israel. Serangan Israel tidak hanya membuat ribuan warga sipil Palestina tewas dan terluka, tetapi juga merusak rumah sakit dan fasilitas kesehatan. Tedros dengan nada pedih menyampaikan pengalaman timnya di Rumah Sakit Nasar melalui media sosial pada hari Minggu. Menurutnya jumlah pasien di Rumah Sakit tiga kali lipat dari kapasitasnya. Para pasien korban perang pun harus menerima perawatan di lantai sembari berteriak kesakitan. Tedros mengecam dampak perang Israel tersebut karena serangan IDF membuat kondisi rumah sakit di luar batas dan sulit dipercaya. Ia mengungkapkan ribuan warga mencari perlindungan di fasilitas yang sudah tidak mampu menampung. Dengan penuh amarah, Tedros pun menyerukan gencatan senjata dan mendesak Israel menghentikan serangan sekarang juga. Catatan PBB pada Senin 4 Desember, perang Israel membuat 1,9 juta jiwa warga di Gaza terusir dari tempat tinggal mereka sejak 7 Oktober lalu. Demikian berita terkini terkait dirjen WHO yang berteriak penuh amarah atas dampak perang Israel. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.